Kementerian bisa diceritakan awal kronomi hingga akhirnya meninggal dunia hari ini. Kami mendapat informasi dari pihak rumah sakit melalui kepala proses PAS bahwa bayi yang diduga kemarin dibuang dalam perawatan rumah sakit kerminah, Suka Bumi meninggal dunia pada pukul 20.30. Kemudian kami berikut Pak Kades dan beberapa pihak terkait menjemput jenazah bayi tersebut di rumah sakit kerminah, kemudian dimakamkan di Taman Pemaksaan Umum Astonap Putai. Alhamdulillah barusan kami sudah melaksanakan kewajiban sebagai mahluk hidup untuk senantiasa melakukan wajib kipayah, jadi mengakamkan jenazah bayi tersebut. Sementara itu chronologisnya. Kalau penyebab meninggalnya apa itu? Menurut keterangan dari pihak rumah sakit, tadi yang saya dengar dari dokter yang menanganinya, bahwa bayi tersebut diduga mengalami hipotermia. Dan kemudian hal-hal medis lain yang tadi saya lupa itu, karena bahasa medisnya kurang paham. Mungkin nanti lebih lanjut kami akan meminta keterangan salah tertulis dari pihak rumah sakit kerminah, terkait penyebab kematian bayi tersebut. Langkah selanjutnya untuk menangani kagus ini? Sebelumnya juga kami masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan yang membuang bayi, dan kami akan terus menginformasikan terkait dengan temuan-temuan ataupun perkembangan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan. Semoga mudah-mudahan kita dapat mengungkap siapa pelaku yang membuang bayi tersebut. Ciri-ciri pelaku sudah teridentifikasi? Sementara masih kita lakukan pendalaman karena melalui CCTV kemarin agak kurang jelas. Namun demikian kami akan melakukan koordinasi dengan pihak servernya ataupun yang mempunyai DPRnya, sehingga dapat jelas. Nah sementara masih belum jelas gitu, karena masih dugaan sementara dan masih harus kursus pendalaman lebih lanjut. Dari CCTV yang ditemukan diperkirakan itu pembuangan yang berapa? Kalau misalnya dilihat dari keterangan rumah sakit Hermina kemarin, bahwa ketika bayi yang dibawa ke rumah sakit Hermina itu, waktu lahir itu kurang lebih 12 jam. Sebelum ditemukan? 12 jam waktu lahir, 12 jam sebelumnya kejadian seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!